Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Sekarang kita akan mengkaji Faslun Fibayanil mudmari wa aqsamihi Saya besarkan nih Faslun Fibayanil mudmari wa aqsamihi Ini tentang isim domir Penjelasan isim domir lengkap Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu Lalu akan saya berikan penjelasan singkatnya disini Bismillahirrahmanirrahim Wa qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daruni amin ya rabbal alamin Faslun Al-mudmaru wa addomiru ismani Lima wudh'alimu ta'alimu 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 ka'ana Wa kum Wa fil muddari'i al-mabdu'i bittai khitabil wahidi al-muzakari Katakumu Wa tadribu Wa fi'lil muddari'i al-mabdu'i bilhamzah Nah ini kita membahas tentang isim domir Isim domir itu kata ganti ya Kata ganti orang Nah dalam bahasa Arab itu ada Untuk mutakallim Untuk orang yang berbicara Berarti kata ganti Orang yang berbicara Atau orang ke satu Ada dua Ada ana Ada nahnu Saya dan kita Kemudian ada juga mukhotob Atau mukhotobah Nah seperti anta Antuma Antum Ante Antuma Antunda Nah ini kata ganti Orang kedua ya Orang yang diajak bicara Kamu Laki-laki Kamu laki-laki berdua Kalian laki-laki Kamu perempuan Kamu perempuan berdua Dan kalian perempuan Kemudian ada juga ghaib Ghaibah Yang dibicarakan Atau yang tidak ada di tempat Ada huwa Dia laki-laki Huma Dia dua laki-laki Huma mereka laki-laki Hia Dia Perempuan Huma Dia dua perempuan Huna Mereka perempuan Nah ini namanya Domi Tentu saja masih banyak perinciannya ya Nah berikutnya Domi Atau mudmar Ada yang mustatirun Ada yang mustatir Ada yang baris Apa itu mustatir Mustatir itu Sesuatu yang tidak punya bentuk di dalam lafad Nah itu mustatir Gampang ya Tersembunyi Tidak ada bentuknya Kalau baris Ini lawannya ya Berarti Sesuatu yang memiliki bentuk di dalam lafad Sehingga sering diterjemahkan menjadi Tomir yang tampak Ini yang tak tampak Karena mustatir ini Ada dua Ya ada yang wujuban Ada yang jawazan Wujuban berarti wajib Wajib apa pak? Wajib Mustatir Wajib tersembunyi Ada juga jawazan Boleh tersembunyi Berarti boleh tampak Nah yang wujuban dimana saja Yang wujuban itu satu di fi'il amr fi'il amrin lilwahidi il mudhakar Ini untuk fi'il amr Domir anta Ya untuk satu orang Laki-laki Seperti idrib Pukulah Oleh kamu Hei laki-laki Nah idrib Ini domirnya adalah anta Dan Mustatir wujuban Ya gak bisa ditampakkan Gak bisa Idrib anta Kalaupun ada idrib anta Itu antanya sebagai taukid saja Sebagai takkid Yang kedua Ini di fi'il mudhore Di fi'il mudhore Yang menggunakan Ta Yang menggunakan hamzah Yang menggunakan nun Tapi ini taknya bukan takhiyah ya Taknya ini takanta Tadribu Gak berlaku untuk hiyah ya Meskipun sama-sama tadribu Hiyah juga Tadribu Adribu Nadribu Nah ini domirnya Mustatir Wujuban Tadribu Adribu Gak bisa adribu anta Nah Adribu Saya begitu Kalaupun ada adribu anta Ananya sebagai takkid Bukan sebagai Fa'il Kemudian ada yang jawazan Hukumnya jawaz Ini di fi'il mudhore Yang menggunakan Ya Untuk hu'a Dan juga ta Untuk hiyah sebenarnya Satu lagi Ini gak saya tulis nih Ya Dan ta Tanya yang takhiyah Seperti Zeydun yakumu Atau Aisyatu Takumu Kalimat yakumu Dan takumu Ini dombirnya mustatir Tapi hukumnya Jawaz Jawazan Dan tidaklah menjadi domir mustatir Kecuali domir rafa Domir rafa itu Ada kalanya Fa'il Atau Naibul Fa'il Seperti ini Zeydun yakumu Kalimat yakumu Fa'ilnya mana Fa'ilnya Domirun mustatir Takdirnya Hu'a Begitu Jadi hu'a Berarti dia Domirnya domir Rafa Atau Fi mahali rofin Mahalnya mahal rofa Wal barizu Sekarang yang kedua bariz Bariznya tampak ya Domir yang tampak Wal barizu Malahu suratun Fil laszi Wa inqosimu La mutasilin Wa munfasilin Fal mutasilu Wahu alladzi La yuftatahu Bihin nutku Wa la yakau Ba'da illa Katai Katain Kumtu Wa kafin Ak romaka Ini bariz ini ada dua Ada yang mutasil Ada yang munfasil Mutasil itu apa? Mutasil itu bersambung Munfasil Terpisah Contohnya Kumtu Ini mutasil Mana domir bariz mutasil? Ini tu ini Ini namanya Domir Bariz Mutasil Ini rova Atau yang nasob Misalkan nih Ak romaka Misalkan kalimatnya Ak romaka Zaidun Zaidun memuliakan Mu Nah ka Ini adalah Domir bariz Mutasil Bersambung Bersambung apa? Bersambung dengan filnya ini Kemudian Yang munfasil contohnya Ana Mu'minun Ana Mu'minun Mana domir Bariz Munfasil? Ana Nah Ana Kemudian Ma Koma Illa Ana Ana juga ini Domir bariz Munfasil Terpisah Terpisah Nggak bisa disambungkan Nah disini keterangannya Wal munfasilu Dan domir munfasil ini Ma yuftatahu bin nutku Wayaqa'u Bada Illa Nah apa yang Dilafadkan ya Dengan nutku Dengan ucapan Dibuka dengan Ucapan Dan terletak Setelah Illa Contohnya Ana Mu'minun Wa maqoma Illa Ana Wa Enkosim Wal mutasilu Ilal marfu'in Wa mansubin Wa majururin Yang Mutasil ini nih Kembali lagi ke sini nih Yang mutasil ini Dia Terbagi menjadi tiga Ada kalanya Marfu' Mansub Dan juga maj Majurur Fal marfu' Nah Dorobtu Wadorobna Dorobna Wadorob Ta Atau Wadorob Wadorob Ta Wadorobti Wadorobdu 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 Wadoroba Wadoroba Wadorobu Wadorobti Wadorobta Wadorobna Nah ini yang Rofa Contohnya nih Dorobtu Nah ini Tunya sebagai fa'il Makanya Marfu kan Dorobna Dan seterusnya Sampai bawah Dorobtu Tu ini adalah Fimahalir Rofin Kena sebagai fa'il Dan ini Domir Bariz Mutasir Yang Mansub Misalkan Akromani Ini untuk aku ya Akromani Akromana Akromaka Akromaki Akromakum Akromakuma Akromakum Akromakun Akromahu Akromaha Akromahuma Akromahum Akromahuna Misalkan Akromani Zaidun Zaidun Memuliakan Kukni Ini domir Bariz Mutasir Fimahali Nasbin Mafol Ini bentuknya begini ya Kemudian Majur Yang Majur Ini sama aja Dengan Mansub Bentuknya Tapi dia harus Diawati huruf jar Seperti Marrobi Marrobina Marrobik Ini Bina K K Dan seterus Sampai bawah Ini namanya Tomir Bariz Mutasir Fimahali Jarin Ada tiga bentuknya Ada yang Marfu Ada bisa Tiga posisi Ada yang Marfu Ada yang Mansub Ada yang Maj Majur Wal Majur Kalah Mansub Berikutnya Lihat nih Yang Munfasil Sekarang Kalau yang Munfasil Ini dua Saja Ada kalanya Marfu Ada kalanya Mansub Berarti Domir Bariz Yang Munfasil Yang Terpisah Tidak Nyambung Dengan Kalimat Fialnya Itu ada yang Marfu Dan yang Mansub Saja Fal Marfu Ithna Ta'ash Rata Kalimah Wahya Ana Wa Nahnu Ini ya Nahnu Bukan Nahnu Wa Nahnu Wa Anta Dan seterusnya Wah Humah 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 Marfu Ana Nahnu Anta Anti Antuma Antum Antuna Wah Yah Humah Humah Ini urutannya begini Karena sesuai di dalam kitab Kalau ingin lebih gampang Nah ini adalah Bomir Bariz Mun Fasil Marfu Apa yang marfu Misalkan Mubdada Ini kalimat Mubdada Ana Mudarrisun Nah Misalkan begitu Ana Muminun Ana Talibun Ana Ini Fimah Halir Rufin Karena dia sebagai Mubdada Nah ini Contohnya Ini Ini contoh-contoh Domir Bariz Mun Fasil Yang Marfu Karena dia Fimah Al-Rufin Mubdada Nahnu Al-Warithun Kemudian Wal-Mansubu Yang kedua ini Mansub Wal-Mansubu Ithna Asyar Kalimah Iyaya Iyana Iyaka Iyaki Iyakuma Iyakum Iyakun Iyahu Iyaha Iyahuma Iyahum Iyahuna Nah yang Domir Mansub Ini Dia Tidak Pernah Menjadi Posisinya Itu Kecuali Selain Maf Olun B Isim Isim Mansub Banyak Ada Maf Ul B Ada Zorf Ada Hal Tam Yus Dan Seterusnya Tapi Untuk Domir Mun Fasil Ini Dia Hanya Bisa Untuk Maf Contohnya Iyaka Nak Budu Mana Maf Iyaka Iyaka Fiil Failnya Nak Budu Asalnya Iyaka Kepada Kami Menyembah Iyaka Kepadamu Tapi Di balik Mafulnya Jadi Kedepan Iyaka Nak Budu Jadi Kepadamu Kami Menyembah Tentu Ada Tujuan Di dalam Ilmu Tafsir Cuma Kaedahnya Begini Kapan Kita Boleh Menggunakan Domir Munfasil Kapan Kita Boleh Menggunakan Domir Mutasil Misalkan Yang Mansub Ini Yang Mutasil Akromani Zaidun Kita Ganti Menggunakan Mumfasil Akroma Iyaya Zaidun Misalkan Begitu Boleh Enggak Ini Kaedahnya Ketika Ketika Bisa Menggunakan Domir Mutasil Maka Tidak Boleh Menggunakan Domir Munfasil Jadi Kaedah Utamanya Gunakan Yang Mutasil Dulu Ya Gunakan Yang Mutasil Ketika Menggunakan Domir Mutasil Ini Bisa Kecuali Kalau Tidak Bisa Baru Munfasil Nah Itu Kaedahnya Sehingga Akromani Zaidun Itu Kan Bisa Jangan Menggunakan Akroma Iyaya Zaidun Karena Masih Bisa Menggunakan Domir Mutasil Fala Yukol Finah Wikum Tu Fala Yukol Finah Wikum Tu Tidak Boleh Dikatakan Di dalam Kalimat Kum Itu Misalkan Kum Tu Lalu Kita Menggunakan Domir Munfasil Koma Ana Ini Tidak Boleh Karena Masih Bisa Menggunakan Domir Mutasil Itu Kum Tu Tidak Juga Di dalam Kalimat Misalkan Akroma Kazeidun Ini Kan Domir Mutasil Kita Ganti Menggunakan Domir Mutasil Akroma Iyaka Zaidun Tidak Perlu Karena Dia Mesti Bisa Menggunakan Domir Mutasil Illa Kecuali Di kalimat ini Contohnya Salnihi Tawakuntuhu Ini Dua kalimat ini Salihi Wakuntuhu Fajuju Alfaslu Aydan Nahu Salni Iyahu Wakuntuh Iyahu Ini Dua kalimat ini Salnihi Dengan Kuntuhu Ini Boleh Menggunakan Domir Mun Mun Fasil Salni Salni Iyahu Wakuntuh Iyahu Wa Alfadu Doma'ir Kullu Ha Mabniyatun Layatarfiha Rabna Seluruh Yaisim Bomir Itu Hukumnya Mabni Tidak ada yang Istilahnya Marfu Ini hanya Istilah saja Saya menggunakannya Sebenarnya bukan Marfu Mansub Maju Baik Itu Mudah-mudian Bermanfaat Silahkan Kalau teman-teman Ada yang Belum Paham Tanyakan Di kolom Komentar Nanti Saya Jawab Kalau Ada yang Kekurangan Kasih Tahu Kalau Ada yang Keliru Silahkan Berikan Masukan Kita Akan Koreksi Kedepannya Insyaallah Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih